Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Katurangan Perkutut Mujur Bismillahirrahmanirrahim Perkutut Mujur ini termasuk perkutut yang baik untuk dipelihara dan juga banyak dicari di kalangan penghubi burung burung perkutut perkutut ini mempunyai ciri-ciri yaitu tidurnya searah dengan tangkeringan kalau tidur itu searah tangkeringan biasanya burung itu kan malang ya semisal tangkeringannya seperti ini pasti burungnya menghadap ke sana tapi kalau ini enggak semisal tangkeringannya seperti ini burungnya juga menghadap ke sana jadi searah sama sama tangkeringan meskipun tangkeringannya sudah sudah diganti berkali-kali tetap tidurnya masih Mujur ini ciri-cirinya perkutut Katurangan Mujur kalau kita lihat Mujur ini kan artinya beruntung dan juga bisa diartikan searah mengarah menghadap atau terbujur jadi dua versi dua kan bahasanya itu Mujur itu ada yang bisa diartikan beruntung juga bisa diartikan searah mengarah menghadap dan terbujur misal dalam bahasa Jawa Mujur Ngetan artinya artinya mengarah ke timur kalau Mujur Mulon artinya mengarah ke barat Mujur Ngalor artinya mengarah ke utara Mujur Ngedul artinya mengarah ke ke selatan seperti itu perkutut ini dipercaya memiliki tuwah yaitu untuk untuk keberuntungan bagi pemilik burung perkutut Mujur ini dan memudahkan pemiliknya juga untuk meraih cita-cita di samping sebagai keberuntungan perkutut ini juga memiliki tuwah memudahkan pemiliknya dalam meraih cita-cita jadi kalau punya perkutut ini perkutut yang sangat langka ini kemungkinan besar teman-teman itu kalau ada penghobi yang tahu pasti akan dimahar perkutut Mujur ini juga mempunyai filosofi yaitu dalam hidup hendaknya kita selalu menempuh jalan yang lurus kan burungnya itu kalau tidur selalu searah sama tangkeringan dan senantiasa mengingat kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala ikh dinas sirotol ikh dinas sirotol mustaqim jadi seperti itu ketika bahasanya perkutut ini dipercaya memiliki tuwah sebagai keberuntungan dan juga memudahkan cita-cita bagi pemiliknya kalaupun pemiliknya tidak menempuh jalan yang lurus dan tidak mengingat kepada Allah mustahil hal ini akan akan terjadi mungkin yang ada itu sial dan dan siang dan juga perlu kita ingat bahasanya perkutut Mujur ini kita disuruh ingat karena pada akhirnya kita akan akan terbering Mujur dan kembali kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala disamping kita apa menempuh jalan yang lurus dan mengingat Allah itu kan ketika kita masih masih hidup dan ketika kita sudah tiada apa kita akan terbaring terbaring Mujur dan akan kembali pada pada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu ya sebenarnya makna dari katurangan perkutut Mujur ini sangat sangat dalam sekali kalau kita amati dan kita renumkan lagi-lagi apa sangkan paraning dimati dari mana kita lahir untuk apa kita hidup dan kemana kita kembali setelah kita kita mati walau alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman supaya kita bersama bisa nangsu kawaruh lewat kajian-kajian katurangan burung perkutut akhir kalam walaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih